Hasil akhir penghitungan suara adalah Seri Sultan dengan jumlah suara 3 Uret Sumuarjo dengan jumlah suara 21 Sudirman Tuh! Maaf saya terlambat Penghitungan suara ini belum selesai Semua suara sudah habis dihitung Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam Ruangan ini Tapi saya membawa 6 mandat Dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera Semua sepakat untuk memilih Sudirman Tuan Perdana Menteri Bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman Sebagai Panglima Besar TKR Dia itu dulunya peta Peta itu bentukan Jepang Semua kolaborator Jepang Harus disingkirkan Saya khawatir Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang Merdeka 100% Merdeka 100% Merdeka 100% Merdeka 100% Merdeka 100% Pemikiran Tuhan Tentang kemerdekaan yang 100% Memang sudah tidak bisa ditawar lagi Saya sangat setuju Tuhan Betul itu Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi Kalau kita terus-menerus melakukan Perundingan demi perundingan dengan pihak asing Lembengnya Perdana Menteri Sahir Itu sangat merugikan kita Yang berjuang secara fisik Untuk mempertahankan kemerdekaan ini Jadi diplomasi-diplomasi dilakukan itu Malah membuat kemunduran Namun Jika saya harus melawan pemerintah Saya tidak sepakat Tuhan Mungkin cara kita berbeda Saya tentara Saya membela pemerintah Untuk merdeka 100% Jika Tuhan malah akan mempunyai cara lain Silahkan Terima kasih Tadkala negara Indonesia merdeka didirikan Rata-rata orang Yang mengemudikannya Ini adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang Hal ini menjadi halangan Untuk membersihkan masyarakat kita Dari penyakit Jepang Yang berbahaya Untuk jiwa Pemuda kita itu Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah Saya tak segan-segan Akan mengambil alih kebijakan sendiri Jadi Apa kita akan mendukung Perjuangannya Tan Malaka Tan Malaka terlalu radikal Kita harus perlahan-perlahan Dan kita tetap berjuang Sebagaimana kewajiban tentara sejati Tidak menjadi alat politik Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa datang kemari? Boleh saya lihat surat-suratnya? Perdana Menteri akan kami bawa Ini urusan sangat mendesak Tunggu dulu Apapun Karno dan Panglima Besar Sudirman Tahu akan hal ini Lebih baik Bapak-bapak menghadap atasan dulu Lah berpadi Ada aku akuis Sultan Sahrir dan pejabat-pejabat tinggi lainnya Diculik tadi malam di Solo Saudara saksi Sangat tidak mungkin Regupan culik Perdana Menteri Sahrir ini bergerak Tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar Penculikan ini adalah awal dari Peristiwa Rencana Besar Budeta 3 Juli 1946 Dimana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat Memaksa kemerhentian Kabinet Sahrir Selama saya menjadi tentara Apalagi terpilih Menjadi Panglima Besar Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar Dan pasukannya Adalah kesetiaan mutlak Bagi pemerintahan Soekarno-Hatta Tentara kita belum padu Sungguhpun diantara mereka ada yang menyimpang Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah Perihal maklumat Pembubaran Kabinet Sahrir Itu sama saja menyalahgunakan Wawonang sebagai Panglima Besar Dan itu tidak pernah terbesit sedikitpun di kepala saya Untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah Halo Halo Brock Ini Sujono Pak Yusuf Bruno di Puro Baru saja datang Ia ambil surat dari Nesweg Isi surat itu adalah Pembatalan perjanjian landfill secara sepihak oleh Belanda Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 Pukul 12 malam tepat Kemungkinan besar Mereka akan segera menyerang Jogja Saya sudah minta Pak Yusuf Untuk segera kirim telegram pada pemerintahan di Jogja Tentang isi surat ini Bro Semoga raya Jogja Halo 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 Bung Bagaimana Bung? Bung Bagaimana Lisa? Bapaknya saluran komunikasi ke Jogja Baik telepon maupun telegram terputus Pak B terugkata Bagaimana Lisa? Terima kasih. 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 iya mas aku mau besok bantul pasukan besok ini Thomas terus opo maksudmu menyelinap seperti ini ya aku mau dibang bangkit konco-konco Mas jadi aku nalun baik jadi semuanya tidur jangan sampai terulang kembali Hai hanya karena kita mengantuk kita semua bisa mati disini Hai jenengan iku Sinten siap jenderal kuk kulo karshani jenengan sampunati lewek perang jengen yang jengen kemampuan kamu apa Hai nek mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer repoti kalau ikut nanti cuma jadi beban Karsani siap kamu mau capek mau kedinginan sakit bahkan mati Karsani siap kamu siap bagus-bagus kalau kamu punya tekad Harun elek Iya aku gua tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele Ratu siap apa jenangmu siap bcok ratu bcok udah berkeluar kak siap sudah kamu rindu tidak sama keluar kamu siap siap opo siap rindu bagus saya juga kamu itu mikirin opo dah hai 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 berusaha ni Kepuji! Kepuji! Sabah! Masa semua! Semuanya berlindung! Bagian selamat! Kepuji! 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 Bagus! Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 mas mas tulung bayaran tangan mas mas siapa mereka itu selamat menikmati 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 menikmati keadaan menikmati selamat 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 menikmati ...vernietig de radiokanalen... ...en vernietig alle verbindingskabels. We zet dat beperkt in onze logistiek... ...om zulke afstanden te overbruggen. We moeten ons terugtrekken. Son. Tommy! Idioten. Coronel... ...indien u besluit zich terug te trekken... ...neem ik mijn peloton... ...en ga ik zelf op jacht naar Soederman. Dat moeten we zelf weten. Godverdomme. ... 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 Sampai jumpa. Jangan bergerak sekarang. Kita tunggu sampai kelam. Siap. Saya beritahu yang lain. Sampai jumpa. 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 setengah melepak ngerepotin sakit ceng ya iya tuh sakit dokter serempet peluru lihat tuh eh 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 saya di pegang-pegang emangnya ubi lah bersisok sama ubi berada berada sedang menuju kesini dari arah meras sekolah keluar keluar ke mana keluar keluar berada 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 kalian berdua checaplaka ayo 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 Dimana kalian sembunyikan Sudirman Kalau tidak ada yang mengaku Kami bunuh kalian semua Saya Tuhan Dimana Sudirman Tidak tahu Tuhan Mana Saya sama sekali tidak tahu Tuhan Bapak Yolet Bapak Bapak Beras kita Jok Sepertinya beras kita tertinggal di kampung Duku Atas Mustafa Kusno Siap Jangan tertinggal di rumah Dukun itu Masih ada sisa obat-obatan dan pakaian Car Kamu temani saya Kita mengambil koper padi yang tertinggal Jangan tertinggal di rumah Duku Atas Jangan tertinggal di rumah Duku Atas Saya kangen Pus Kangen anak istri Belum sempat pamitan Belum berangkat Perang Ya udah Kamu minta izin aja sama general Bilang mau pulang Kamu hanya duluan Pus Kamu hanya duluan Pus Saya itu pernah denger tuh Pus Yowes Kayak gitu Sampai perang ini berakhir Tiga Tunggu anda pada dari mana Kus Tunggu opioid aja Tunggu Kus 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 Kusi Ke Kus Kus 000 Kus Ya Allah, Ladi. Ya Allah, Ladi. Ayo kita lari, sebelum Belanda yang lain datang. Ayo, mis! Apetan, mis! Di sini, dan di sini di berg. Cepat juga, kalian! Berasanya mana, Mus? Kalau berasanya nggak ada, Tentang Ju bisa marah nanti. Eh, Mus, sampaikan kenapa berumuran darah? Belanda, susah. Belanda! Belanda mengandang kami di jalanan. Ini darah Belanda. Ini berada daerah Belanda yang ditengok mati. Apa? Belanda? Siapa suruh lewat jalan setapak? Sudah tahu. Belanda ada di mana-mana? Harusnya kalian masuk hutan. Menyelingap. Ngerti kalian. Siap! Lapor! Belanda sudah dekat, Kapten! Bumat! Sela! Bumat! 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 Kalian, kembali ke pasangan! Ya! Acing 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 mana dia ya Nah mau neng tiga Lah mau kini gaun sebelah kandangku itu Kar, kok sumi banget ya Ya padahal mau awan kami lho Nah ini Jangan tinggal Bia betapa yang Bia betapa yang Bangking Seperti Mereka Berita Seti Sampai ��ta Bia Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya, kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata. Tetapi melawan kejahatan. Saya yakin, dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia, niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat, rakyat dan negara yang kita cintai. Jika diantara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya, dan ingin pulang, silahkan. Kalian saya izinkan pulang. Tidak perlu sungkan. Saya tahu. Kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Jenderal. Bismillah. Siap. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati. Daripada harus pulang dengan keadaan yang lebih sehat dibanding Jenderal. Jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang. Mereka! 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 Makanan bapaknya ada. Masuk sepotong singkong atau apapun enggak ada, Tungus. Cuma jagung kering. Jagung kering, Mus. Commonwealth Anak itu rumah saingel wangi Teguhayu luputoing loro Luputo kilahi kape Cim setan datan kururi Anah lu hantan ono wani Iwa penggawe Allah Ku naning wong luput Ku naning wong luput Ku naning wong luput Ku naning wong luput Ku niring wong luput Ku naning wong luput Ku naning wong lupa Rusa ku naning wong Kita telah terkepung jenderal Semuanya tenang 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 Semua Semuanya tenang Semuanya tenang Semuanya tenang Semuanya tenang Semuanya tenang Semuanya tenang terkait Semuanya tenang Semuanya tenang Semuanya tenang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Hai Roto. Siap, Kapten. Kamu cukup menemani kita sampai di sini. Yo. Saya sudah tahu jalan menuju Jogja. Sekarang, saya perintahkan kamu menuju ke markas Letkol Swati untuk meminta bantuan. Siap, Lom. Siap, Kapten. Perjalanan dua hari, dua malam. Berani. Berani enggak? Siap, berani, Kapten. Kalau kamu enggak berani, saya akan perintahkan Karsani untuk menemani kamu. Tidak usah, Kapten. Saya berani. Ya sudah. Nanti kita berjumpa lagi di Sobo. Sekarang kamu bisa lewat sana. Siap, Kapten. Hati-hati, Yo. Siap. Yang lain, kita harus tetap bergerak. Pasukan, ikuti saya. Siap. Berhati, Mas. Gue tenang lagi. Tidak usah, Pak. Tidak usah, Pak. Aku ketemu dengan Sobo ya. Iya, Pak. Lom! Ayo, Kak. Kak. Masih kuat Masih Sepertinya tadi di belakang Ya sudah, coba kamu susul Hanung Siap Bukan ya Yang gak tahu Oh selamat menikmati 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 Vanaf het begin was ik tegen het kabinet. Drees volgde constant de resoluties van het ministerie van Veiligheidszaken. Dat geeft de Republiek weer een mogelijkheid. Komt door de Amerikaan Cochrane. Die vertelt de UN-Veiligheidsraad dat Nederland het geld van de Marshall Plan gebruikt om de oorlog tegen de Republiek te financieren. Jij had Surikman moeten oppakken. Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Dankzij jou zitten we in deze moeilijke situatie. Vergeet niet, jij hebt beloofd om deze Republiek binnen drie maanden terug te pakken. Als jij wat meer druk had uitgeoefend tegen de minister, president Drees en zijn kabinet. En onze koningin. Dan had je ze kunnen overtuigen dat we onze pelotons niet zouden terugtrekken. En dat we deze oorlog niet zouden beëindigen. De Republiek is overwonnen. Tegen wie strijden we nog? De overheid zit in het gevang. De gevechtstroepen zijn vernietigd. Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders die wij gaan elimineren. Het kabinet heeft geen bedoel. Zij weten niet hoe het er hier aan toe gaat in deze strijd. Wat is de nut van deze strijd in mensenlevens? Dat betekent dat ik wordt opgeoverd door het Koningshuis. Hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Je kan nog niet eens een ziek persoon oppakken. Er is maar één dag op het slagveld doorgemaakt. Hoe kun je nou weten hoe gevaarlijk en gewildadiger er is? Spoor, mijn vriend, vergeet me. Ik weet ook niet meer wat ik moet doen. De aanbevelingen van Roemrooyen zijn niet aan onze zijde. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris. Vervolg onze strijd als een ware ridder. Je weet niet meer hoe je bent. Help me. Ik maak me. Toei. Ik maak... Dat is toch weergemo 날 anderen? Ik maak me. Karena perundingan begitu alat, menghormat hal tersengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Rum dan dari pihak India-Belanda Tuan Van Royen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuana IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Rum Royen adalah, 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian Perang Gerilya. 2. Kedua pihak bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian yang menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian, isi perundingan Rum Royen. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding. Sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib. Tidak aman. Dan sudah jelas. Mereka mengakui bahwa tentara nasional Hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belakang. Kita ini tentara. Kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Maaf, Pak. Kami diutus Bung Karna untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berhianat. Yang telah ditawan oleh Belanda. Atau justru PDR yang berjuang demi kemerdekaan. Melihat keputusan Rumroyen. Belanda hanya akan mundur lima kilometer dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Yogyakarta harus dikosongkan. sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. therapies yang luar biasa. melihatannya. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Pak Adi, kita harus terus perang. Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya mempunyai tiga perenungan. Pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Yogyakarta untuk ketiga kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. Dan yang ketiga, Bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang bergerili ya? Tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita. Tentara nasional yang bermartabat. Dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak perang-tidak. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja. Artinya menghentikan perang Gerilya. Saya tidak menghubris mereka. Kecuali surat sinuun yang sangat saya cermati. Kecuali surat sinuun yang sangat saya cermat. Kecuali surat sinuun yang sangat saya cermat. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton